Halo, balik lagi sama gue di channel Booktuber. Ini konten ketiga dari Tagar 31 hari review film Indonesia. Nah, gue abis nonton film judulnya Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Gue nonton di Viu, biar lebih beragam ya. Ada Viu dan Netflix, ada juga OTT lainnya nanti. Ketika Tuhan Jatuh Cinta, produksi Studio 9, sutradaranya Francisca Fiorella. Ini review gue. Senja, senja, senja. Kita kalah istiqomah dengan kipas kamarmu. Melempar Tuhan lalu menggambarnya dalam doa. Malu tertimbun air mata Tuhanmu. Meminum cermin sendiri dan melihatnya kembali. Dinginmu palsu. Sentermu ayu. Apa kau tidak menggigil? Cina Halis. Asgar. Asli guratannya. Maaf, saya telat masuk ke hatimu. Maaf, ada iklan. Diborong kamar di dalam gawai. Di dalam frame. Di dalam panggilan Tuhan. Dada kuning yang kau sentuh. Membuat matamu membelalak ke kapsul-kapsul itu. Pamer kacang lebih baik dari dikacangin. Mata biru memburu. Mungkin cukup diaku. Sekarang kamu. Berawal digambar lalu digampar. Itu tadi review gue dari film Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Terima kasih teman-teman. Masukannya. Kemarin ada yang kasih masukan bahwa reviewnya. Coba dikasih ini dong. Dikasih subtitles. Biar kita lebih enak dengar sambil baca gitu. Oke. Di konten ini gue akan coba pakai subtitles. Dan gue akan nge-revisi juga untuk subtitle di dua konten sebelumnya. Terima kasih masih nonton atau dengerin booktuber edisi spesial banget. Bulan Film Nasional. Tagar 31 hari review film Indonesia. Tetap membajak. Jangan membajak. Salam kebajikan.